Pemirsa Satuan Narkoba Polresta Besmakasar berhasil mengamankan 6 orang pelaku pengedar narkoba jenis sabu. Dua orang di antaranya merupakan ibu rumah tangga. Seorang pelaku terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas selantaran melawan saat akan diamankan. Keenam pelaku ini merupakan pengedar narkoba jenis sabu. Mereka berhasil ditangkap Satuan Narkoba Polresta Besmakasar. Para pengedar sabu ini masih dalam satu jaringan yang telah lama malang melintang di dunia peredaran sabu di kota Makassar. Dari 6 pelaku, dua di antaranya merupakan ibu rumah tangga, yakni Hamsiar alias Sinar, 43 tahun, dan Hasniati alias Hasni, 42 tahun. Sementara empat pelaku lainnya, yakni Firman Syah alias Firman, 19 tahun, Nasrullah alias Ullah, 39 tahun, Iswan alias Puang, 27 tahun, dan Eko Wirawan, 36 tahun. Seorang pelaku dari jaringan ini terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas polisi lantaran melawan saat akan ditangkap. Kasat Tarkoba Polresta Besmakasar, Kompol Diari Estetika menjelaskan, pihaknya masih mengejar dua pelaku yang berperan sebagai bandar. Tim Hiyo Satuan Reser Senar, Kompol Estetika Besmakasar, dengan jumlah terduga pelaku kurang lebih 6 orang, ya sejumlah 6 orang terduga pelaku. Mereka ada barang buktinya ada yang satu paket, ada yang paketan sedang, yang rakan-rakan bisa lihat semua. Ini jaringan dari yang kecil sampai mengarah ke gudang atau ke kurir. Yang si kurir ini terakhir kurir dari bandar ini, waktu kita mengupayakan untuk mengungkap gudang atau tempat penyimpanannya yang disangkutan melakukan pelawanan dan melarikan diri, sehingga dengan terpaksa di tindakan 3 jangkuh. Para tersangka terancam dijerat dengan Pasal 113, Junto 114, Undang-Undang Narkotika, dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara ataupun hukuman mati.